Apa ini? Kau kaya, kandang? Loh, loh, loh. Hei. Mau ke mana kalian? Kurang ngajar. Siapa dia berani membawa cie kaca teriak? Hei, ayo, kejar. Lala-lala. Siapa yang kabur tadi? Hah? Bukan urusanmu. Iya, 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 iya. Kurang ajar, kamu juga mau lari Hei penjaga, ringkus dia Sampai jumpa Selamat di penjara ya, ya 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 Hei bangun, ayo bangun, kejar Hei buka pintu, wei semua cari kunci Salam dia, ayo Penjaga, buka pintu, cepat buka Engap di sini Sesak Kelihatannya kita terlambat pendekan Karena kita sudah dua kali salah masuk, Raden Maafkan saya pendekan Tidak apa-apa Hei Tolong, buka pintu Melihat jika Senopati Gunung Kelut dan prajuritnya terkurung di dalam penjara Pangeran Angling Kusuma pun segera menyadari Jika orang yang mengurung mereka itu pastilah orang yang sebelumnya ditahan Yaitu Jagad Satria Atau bisa jadi Uyut Saweka Baik Pangeran Angling Kusuma maupun Priya Mitra pun senang Karena itu berarti kedua orang yang dicarinya itu telah berhasil lolos melarikan diri Jadi Jadi Apa yang harus kita lakukan sekarang, Raden Keluar dari sini dan mencari mereka Lewat tanah, Raden Iya, lewat mana lagi? Tanah? Iya Ayo Hei, tunggu Itu dia Guru Jagad Satria Jagad Satria Siapa? Cucukku Aku kakekmu Kakek Sudamani Kakek Siapa di sebenarnya? Jangan dengarkan orang itu Orang itu ngawur Ayo kita tinggalkan Berhenti Hei Hei Kalau kamu tidak ingin seperti teman-temanmu Cepat jalankan alat ini Tidak Aku tidak akan jalankan alat ini Cepat jalankan alat ini Baik Saya jalankan Itu mereka Iya Hei Tunggu Kurang aja Kita terambat lagi Sayang kita tidak bisa terbang seperti gatot kaca Iya Ayo Jangan 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 dibawa lagi saya masuk ke dalam tanah Sesak, Raden Selama kau merapat di badanku Tidak akan ada masalah Anggap saja berenang Hei Siapa kalian? Ayo Siapa lagi ini? Apa yang mereka cari? Di ruang pasowanan kerajaan Gunung Kelut Kini kesatria yang bisa ambles bumi pun dibicarakan Yang mana gendrawani sangat yakin Jika kesatria tersebut pastilah putra angling Dharma Sedangkan pendekar yang satunya lagi tidak penting untuk dibahas Setidaknya itulah pendapatnya gendrawani Mereka telah kecolongan Jagat satria yang sudah ditahan telah lari Sedangkan angling Kusuma yang bisa dipastikan untuk dikuasai Malah mengejek mereka Jadi, kalau begitu angling Kusuma yang membebaskan jagat satria Bukan kakang Hanubawa Bukan angling Kusuma yang membebaskan jagat satria Tetapi Orang lain Orang lain? Iya Tapi Siapa orang lain itu Saya tidak tahu Siapapun orang itu Dia pasti sangat hebat Karena dia bisa membujuk dan membawa jagat satria Yang telah diberi ramuan lupa diri Yang konon sangat sempurna itu Jagat satria tidak diberi ramuan lupa diri Kalau dia tidak berhadapan dengan musuhnya Nah Ini Inilah kunci kesalahannya Kenapa jagat satria tidak terus diberi ramuan lupa diri itu Kian Hanubawa Nih Ratu Kalau diberi terus-menerus Sarapnya akan rusak Dia tidak bisa membedakan Mana kawan dan mana lawan Ini berbahaya Bagaimana dengan kedua penyusup itu? Apa mereka juga lepas? Ini semua terjadi Begitu cepat kakang Tiba-tiba saja mereka merontah terlepas Dan mengatakan bahwa jagat satria Adalah orang yang dicarinya Berarti siapapun mereka Mereka sangat berkepenting pada jagat satria Termasuk Angling Kusuma Jadi Apa yang harus kita lakukan? Kita kejar mereka? Mohon tenang dan kendalikan keadaan Kita tidak perlu buru-buru mengejar mereka Kenapa? Sebab Bagaimanapun juga jagat satria Akan dibawa kembali ke Sugalu Begitu juga dengan Angling Kusuma Mereka semua akan ke Sugalu Jadi Tidak ada salahnya Kalau kita redam dulu kemarahan Lalu setelah tenang Kita siapkan kembali penyerangan ke Sugalu Dengan meriam penyedot Andalan Tidak ada salahnya Tidak ada salahnya Termasuk aku kakeknya Ya Uyot Sawiga Aku ini bapaknya Sudawirat Jagat satria itu cucuku Ya kan ya? Jangan sebut-sebut Sudawirat Sebagai anakku lagi Sudamani Karena Sudawirat tidak pernah mengakui Kamu sebagai bapaknya lagi Lala Karena kamu Haruskah aku sebut siapa kamu Di depan Jagat satria Tolong katakan, Uyot Siapa dia sebenarnya Dan Apa hubungannya dengan saya? Eh, Sudawirat Kamu itu siapa-siapa? Kesawa Iya, Nuru Terima kasih Sudah, sudah, sudah Nasib manusia memang sudah ditentukan Yang penting kamu cucuku Ikut aku ya 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 Uyut 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 Sudah Mani kenapa Uyut Sudah Mani membawa kabur anakmu Wira Di tangan Sudah Mani Uyut 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 Seharusnya kemarin mereka sudah datang Uyut Dindani Dewi Uyut 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 panggilan batin bahwa mereka telah sampai dan kedua adiknya itu diminta untuk tidak jauh-jauh dari yundanya. Dewi Cempaka dan Dewi Kantil pun mendengar suara yundanya itu dan mereka menyatakan siap untuk memulai aksinya. Di dalam kereta kencana, Dewi Kenanga sudah tidak sabar ingin segera berjumpa Prabu Angling Dharma dan secepatnya membuat Raja Mawapati itu segera mampus di tangannya. Gusti, kita sudah sampai. Bersiap-siaplah untuk turun. Cukup. Kita di sini saja. Raden. Raden dapat ikut aku ya. Buang ke sana. Baik, buang. Apa tidak salah? Kenapa para pejabat keluar semua? Ini bukan tradisi Mawapati. Yang para petinggi keluar dari setinggil hanya untuk menyambut garawa Rai Prabu. Kami semua terpaksa keluar karena Gusti Prabu tidak berkenan menerima kedatangannya. Ada apa, Nanda? Tidak berkenan menerima kedatangannya. Ya, benar. Lelucon apa ini? Ini lelucon tidak lucu. Kenapa kedatangan Dinda Dewi Sukesi tidak diterima setelah Sang Prabu Angling Dharma menyuruhku menjemputnya di karta negara? Sebentar, Buddha. Saya cari tahu dulu. Paman. Tolong. Mana Gusti Prabu Angling Dharma? Saya harus bicara langsung dengan dia. Gusti Prabu ada di Sanggarpa Melengan. Kita tidak mungkin mengganggu sementingnya. Apa yang sedang terjadi? Raden. Biar masalah ini Wapati yang menyelesaikannya, ya. Raden. Tolong jauhi perempuan itu. Pini sepul Rikmasita. Ada apa ini? Apa maksudnya? Jauhi perempuan itu. Hei! Kenapa ini? Sabar, Raden. Sabar. Biar masalah ini Wapati yang bicara dengan Pini sepul, ya. Tanurwenda. Hadapkan Bunda pada Ramandamu. Bunda kesini untuk Ramandamu. Bukan untuk mereka-mereka ini. Ayo. Di mana Kanda Prabu berada? Tunggu. Hei! Aku suka sih. Gustimu. Aku kesini karena permintaan Gustimu. Kanda Prabu Angling Dharma. Kenapa dengan kalian? Berhakah kalian menolak kedatanganku? Kanda Madrim. Bagaimana ini? Kenapa tidak Kanda singkirkan mereka? Apa kata Ramandamu Prabu Kertanegara kalau beliau tahu apa yang mereka lakukan pada putri mereka? Maaf. Maaf. Yang merasa dirinya Gusti Dewi Sukesi. Gusti Prabu Kertanegara tidak akan mempersoalkan apa yang akan terjadi di sini nih Dewi. Kalau beliau tahu siapa nih Dewi sebenarnya? Tunggu. Tunggu. Kanda Jenggu bisa berkelahi. Mungkin saja aku yang tidak pernah tahu. Wapati. Kenapa bisa begini? Kenapa wadiam saja? Harusnya ibu berkelahi seperti ini? Yang harus kita pertanyakan. Kenapa ibumu jadi pandai berkelahi? Nanda Bati. Itu yang saya tanyakan. Itu palsu. Oh, palsu. Batik Madrim, sesuai janji, antarkan aku kepada kanda Prabu Agudarma. Hei, buka dulu gedokmu itu. Baru kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Kurang hajar. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu, Batik Madrim. Sampakui. Tidak! 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 Guapati, Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa perempuan yang menyamar menjadi kancing ibu? Mereka adalah cempaka kenanga dan kantil Mereka semua adalah musuh lama ramada prabu Kamu ingat? Ketika pertama kali kamu datang ke sini Dikawal oleh tiga wanita dan seorang pria Itulah mereka Mereka adalah orang yang sama Mereka mempunyai ilmu malih rupo Kenapa bisa begini, Wapati? Kenapa kita baru tahu sekarang? Kalau itu bukan kancing ibu Kita kecolongan Pak Man, maafkan Kita betul-betul kecolongan Iya Saya sudah tahu Dia musuh Gusti Prabu Iya Dan ini pasti terjadi Ketika Dinda Dewi Sukesi berada di kamar rias Kenapa Pak Dika Dayang bisa tidak tahu, Wapati? Pangeran Mohon maafkan hamba, Pangeran Mohon maafkan hamba, Gusti Hamba Hamba tidak tahu kalau Cukup Siapapun tidak akan tahu Kalau Dewi Sukesi Yang mendapat restu dan berangkat ke Malwapati Adalah Dewi Kenanga Sebab Malih Rupo yang dilakukan oleh Dewi Kenanga Sangat sempurna Pinsipu, Wapati Bagaimana dengan Ibu Nda? Kemana Ibu Nda, Wapati? Iya Iya Pertanyaan inilah yang harus dijawab Dimana Dinda Dewi Sukesi berada? Kenapa jadi begini? Tahukah Danurwenda Kalau aku di sini? Tahukah Kakang Batik Madrim Kalau aku dibuang di tempat seperti ini? Danurwenda Jempaka anak Prabu Baka Telah menyembunyikan aku di sini? Tolong aku Dengarkan aku Oh Dewa Yang maha penolong Lepaskan saya dari kurungan ini Lepaskan Sementara itu melalui sebuah ilmu panggilan batin Prabu Angling Dharma sedang berusaha mengajak Dewi Sukesih untuk berkomunikasi Agar Sang Dewi memusatkan perhatian dan pikirannya kepada Prabu Angling Dharma Karena Sang Prabu saat ini sedang memanggilnya Namun Dewi Sukesih malah masih larut dalam kesedihan dan terus menyebut nama putranya Danurwenda Dewi Sukesih malah terus memanggil nama putranya itu dan tidak mendengar panggilan dari suaminya Prabu Angling Dharma Bunda memanggilmu Danurwenda Kamu tidak menyindahkan panggilanku Dinda Kamu terlalu dicekam oleh kegelisahanmu sendiri Coba Dinda Coba tenangkan dirimu Danurwenda Kakak mbak Tigmadrim Kalian pasti bingung dan susah mencari ku Aku di dalam gua Danurwenda Yang kamu bawa ke Malwapati bukan bunda Bukan Malwapati Dinda Dinda Sukesih Pusatkan pikiranmu pada Kanda Pusatkan pikiranmu pada Kanda Arahkan pikiranmu ke Malwapati Nanti dulu Benarkah mereka tetap ke Malwapati? Atau mereka sudah sampai ke Malwapati? Malwapati Malwapati Kanda Kanda Prabu Angling Dharma Kanda Prabu Mungkinkah Kanda Prabu bisa mendengar panggilanku? Iya Dinda Kanda bisa mendengar panggilanmu Dinda Dinda ada di mana? Bagaimana? Apa kita harus mengetuk pintu? Iya Ayo Ketuk Ketuk Rai Rai Prabu Rai 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 Prabu Sepertinya Ada sesuatu yang tidak beres Kita buka paksa pintunya Iya Apa boleh buat? Undur panggilan Iya Bodoh kalian Ada yang tidak beres Jendri Prabu Iya Romo Prabu tampak serang menakutkan Wapati Romo Prabu Saya dan Rwenda Apa kesalahan saya Romo Prabu? Romo Prabu Iya Anir Jurus-jurus yang dipakai Tidak seperti biasanya Nanda Prabu Hebat Ternyata Patih Malawapati Cukup pandai membaca sihir Mudah-mudahan semia diraih Prabu Tidak terganggu dengan ulah kamu Dia sangat berbahaya Hati-hati dengan manusiannya Siapa kamu? Kamu sudah tidak mengenal aku lagi Angling Dharma Tidak Aku tidak mengenalmu Aku ke Sardulo Yudo Sardulo Yudo Sardulo Yudo Dahulu pernah menawarkan Anak perempuannya Yang sangat ingin diambil Menjadi Garwo Ambil Dahulu Sardulo Yudo Pernah menyembah-nyembah Menghadapkan anaknya Ketika Prabu Angling Dharma Berada di pertapaan Gunung Anggoro Selamet Ternyata Prabu Angling Dharma Masih mengingat semua Kejadian itu Dan saat itu Prabu Angling Dharma Menolak mentah-mentah Karena alasan Jika dia baru saja Resmi menikah Dengan putri Prabu Bojonegoro Dan saat itu Memang sedang tidak Memerlukan selir Atau Garwo Ambil Tapi apa yang terjadi Sang Prabu Apa yang terjadi Setelah anak gadis saya Sang Prabu tolak Anakku Nekat bunuh diri Sang Prabu Sri Maya Anakku satu-satunya Bunuh diri Sang Prabu Ya anakku Kenapa Maya 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 anakku Maya Maya Tidak Tidak Maya Maya putriku Sang Prabu harus bertanggung jawab Sang Prabu harus bertanggung jawab Atas kematian putri saya Saya harus bertanggung jawab Atas kematian anak gadismu Sebab karena Sang Prabu lah Dia jadi putus asa Dan bunuh diri Jangan salahkan aku Karena aku tolak permohonannya Ia jadi secepat itu Cara berfikirnya Sang Prabu Bagaimanapun juga Aku harus menuntut balas Atas kematian anakku Iya 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 Iyan Morin Iyah Jet Mer Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax